Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa involving F cherubOT يع penetrat... Jangan lupa America... ! Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun kita memperkirakan memang ada penurunan dari sisi volume penjualan dibandingkan tahun lalu, tapi dari sisi market share-nya itu sendiri, kami tetap memperkirakan bahwa dominasi dari Astra Group ini kelihatannya masih akan tetap berada pada level yang cukup stabil dibandingkan dengan grup-grup yang lain, merek-merek yang lain. Justru dalam catatan kami, memang kami melihat ada kenaikan market share yang cukup signifikan, terutama dari sisi Wuling, yang memang membawa satu merek yang cukup lumayan populer ternyata, itu adalah Almas dan Cortez di situ. Nah, di data MPV kami saja, dari mulai awal tahun, year to date sampai dengan sekarang, Wuling itu masih tetap konsisten mempertahankan market share di angka 7%, dan kami memperkirakan sampai dengan akhir tahun, di sektor MPV saja, ini kelihatannya Wuling akan tetap bertahan di level itu. Sementara untuk Astra, memang dominasinya masih tetap di angka 76%, 76% dan 75%. Jadi, kurang lebih gambarannya secara keseluruhan seperti itu. Kebijakan Bank Indonesia menurunkan suku buka acuannya, akan mulai terasa tidak dampaknya di 2019 ini atau lebih ke arah 2020 mendatang? Sebenarnya mungkin dari dampak realnya, mungkin baru terasa di 2020 ya, saya memperkirakan bahwa paling cepat mungkin di semester ke-2 di 2020 ya, karena memang dari sisi otomotif itu sendiri, otomotif kan sebenarnya kalau kita bicarakan sebenarnya suatu produk, suatu industri yang memang sangat cyclical sekali, dan itu bukan suatu hal yang urgent. Di satu sisi memang kalau kita bandingkan, ada satu data yang menarik sebetulnya, di tengah tren penurunan volume penjualan kendaraan roda 4, sebenarnya data penjualan roda 2 itu justru mengalami kenaikan. Jadi, saya rasa sampai dengan semester pertama di tahun depan, kelihatannya yang akan masih mengalami kenaikan adalah penjualan roda 2 terlebih dahulu, baru efeknya dari penurunan tingkat suku bunga ini mungkin baru terasa di penjualan roda 4 di semester ke-2 tahun depan. Baik. Dari sisi fundamental, kemudian juga makro dari industri otomotif, kondisi ini tergambar tidak kepada saham-saham atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Pak Wafi? Ya, secara kurang lebih memang secara umum memang sangat tergambar sekali ya, kalau kita lihat penurunan baik itu dari Astra Internasional ataupun Indomobil ya, harga sahamnya sudah turun lumayan dalam, apalagi kalau kita spesifik bicara mengenai Astra Internasional. Secara valuasi memang dengan harga sekarang, harga sekarang itu adalah level terendah dalam 5 tahun terakhir jika kita melakukan valuasi melalui price turning ratio. Jadi ini rata-rata 5 tahun terakhir terendah valuasinya sekarang. Dan dari situ memang kalau kita bicara mengenai prospeknya ke depannya, apakah berarti dengan cukup rendah maka saham Astra ini akan menjadi atraktif secara valuasi sangat murah? Betul, sangat murah sekali. Nah, namun kalau kita bicara kembali lagi ya, bahwa prospek kemungkinan baru ada mengalami kenaikan itu di semester ke-2 tahun depan, berarti kita bisa ekspektasikan kemungkinan harganya baru akan mengalami kenaikan atau re-rating up, yaitu sekitar semester 2 tahun depan. Iya, kalau kita tahu Astra tidak hanya mengandalkan otomotif, tapi juga cukup banyak lini bisnisnya di sana. Apakah juga tekanan terhadap komunitas ini juga ikut mempengaruhi dari lini bisnis dari sisi perkebunan mereka. Nah, tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Wafi kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan bahas detail strategi tentunya untuk berinvestasi di saham-saham yang ada di sektor ini. Nanti kita akan lanjutkan. Dan berusaha bersama kami, Mark Griffey akan segera kembali sesaat lagi.